PEMBICARA 1 Peking, lantas dia mati Tepuk orangnya Salah satu tingkat Daripada revolusi kita Yalah Mengganyang musuh Daripada revolusi Indonesia Dari luar Sejak 1959 Kita mulai merebut Pimpinan persatuan warga Indonesia Kita malah ikut aktif Memperpagandakan juga Satu PBB baru disitu Conefo, Conference of the New Emerging Forces Kita yang Pers ini yang Menjadi pelopor Berdiri di barisan paling depan Kita yang keliling ke Afrika Asia Memperpagandakan Ide-ide ini Jadi memang Jadi memang Wartawan Pers pada saat itu Sangat Berorientasi politik Dan memang Sarat dengan politik Rumah yang paling disebut itu Rumah perwira Tapi dipakai sebagai Tempat keamanan Kelas 4 Kelas 5 Kalau Ferdi Kelas 6 Saya masih ingat Kalau Desa Masih kelas 1 Cuman ya Karena saya Anak laki-laki Jadi kalau tiap kali Mau dibawa Bilangin Mau ketemu ayahnya Lama-lama mereka Tidak mau Karena mereka Kasih komentar Ketemunya juga Cuman setengah jam Yang paling sedih Kalau udah malam Malam Keluari Sabtu Keluari Sabtu Ngirim Udah mulain Dapada Itu tuh ibu-ibu Karena malam Minggu kan Malam Minggu Kesupian Kan suami gak ada Nah itu Waktu kita Nganterin makanan Nanti dia bilang Bapak udah berangkat Ke pulau-buru Nah disitu Yang banyak yang pingsan Kalau mengenai Pengiriman makanan Itu kadang-kadang Suka bertengkar Sama anak-anak Kita kan bagaimanapun Yang enak-enak Atau yang Biasa kita kasih Kedua ke dia kan Nah ini mereka tuh Sudah pada kasih komentar Ibu yang enak-enak Buat ayah Semua Buat ayah Itu yang saya suka Sedih tuh Yang biasanya Kita gak makan buah Misalnya Yang gak terbeli buah Beli buah Buat ayah Anak-anak Dikasih buah Mana dilihatkan Itu keranjang kita Yang enak-enak Buat ayah Hanya Kita gak pernah Ibu beli Mana Mami Ini Ini Apa Kakaipar Saya Berusaha Saya ditahan Tiga anak Laki-laki Tiga-tiganya Ini Tamat universitas Ini yang bantu nih Saya termasuk yang Tapol yang Beruntung Kalau dibandingkan Yang lain-lain Banyak yang pulang Gak punya rumah Istri Kauin sama suami lain Pegawai hasa mitral Ada juga Menarik Kastor namanya Dia ditahani Selemba Dan Kemudian langsung Pulau Buru Punya istri Punya anak Dengan baik-baik Istrinya Minta izin Cerai Ya dia Izinkan Jadi baik-baik Cerai Kena ingin Akan kawin lagi Jadi ada yang urus Sepulang dari Pulau Buru Sang suami baru ini Menyerahkannya kembali Pembewasan di kantor polisi militer itu Yang menjemput saya adalah Istri dan anak-anak saya Kita tidak pulang langsung Dia bilang bagaimana ya Kita lihat dulu Lewat Untar Lewat jalan Tamrin Jalan Sudirman Main Street Jakarta Dimana sudah ada Pencakar-pencakar langit itu Memang pembangunan Gedung-gedung Yang mewah-mewah Hal yang mencolok Hal yang mencolok memang Saya Mencoba Menjelaskan Itu Kepada Anak-anak saya Bahwa Dia jangan terperdaya Oleh Hanya apa yang dia lihat Harus bisa Harus bisa Pembertanya pada dirinya Itu Gudung-gudung itu Siapa yang punya Siapa yang mendapatkan Keuntungan dari Pembangunan ini Sebagai insan politik Tidak akan Lepas dari Hal-hal seperti itu Jadi anak-anak saya pun Saya coba Terangkan Pembangunan yang Kamu lihat ini Apa susahnya Dimana letak Seninnya Undang saja Semua investor Di sini Berikan mereka Fasilitas segala-galanya Dengan seginirinya Berdiri semuanya itu Tapi Berapa korban Yang dia telan Siapa yang punya Untungan Jatuh ke kantong mana Itu Tidak diperbinggangan Tidak dipersoal Bahkan Penahanan kami Sebetulnya adalah Penyanderaan Jaminan Agar Mural asing Bisa masuk Bahwa kami Tidak akan Menjadi perusuh Terhadap Masuknya Mural asing Sampai Tidak Tidak Saya boleh Membaga Membaga Seperti Hai ini silahkan masuk saya ini hehehe mau ngirim satu orang Islam yang baik Hai 27 tahun jadi sebelum merdeka 27 tahun dia sudah berperjuangan kemerdekaan itu tapi dia tidak pernah diakui tidak pernah di dihormati oleh bangsa Indonesia ini kita saja yang menghormati dia supaya mereka ini tahu ya tertulis ya soalnya nggak dimasukin ini tidak masuk dalam pahlawan dia tidak masuk dia sebelum muka sudah ada berjuang sudah pergi dan melawan Belanda dia puncak ketegangan Hai pembunuhan di unit 5 yang sekaligus lima orang meninggal dan setelah terjadi pembunuhan itu para pengawal menjadi sangat ganas jadi dalam keadaan tegang demikian setiap malam diganggu moral para tapol menjadi turun lantas saya mulai cari pikiran bagaimana untuk menaikkan kembali semangat mereka seperti tidak ada gunanya sudah ditahan demikian pula hancur pula karena kemerosotan moral mereka gembira mendengar cerita itu karena diperlihatkan seorang tokoh seorang wanita yang seorang diri menghadapi kekuasaan kolonial dan mereka berani mengapa kalian laki-laki begitu merosot moralnya situasi sekarang ini ya ketidakadilan yang ada sekarang ini itu bisa dipahami semuanya setelah baca buku Bumi manusia Pak Pram kemukakan bangsa yang tidak mengenal sejarahnya tidak mempunyai identitas Oleh sebab itu kami sependapat dengan Pak Pram jadi bangsa ini harus mengenal identitasnya harus mengenal sejarahnya Oleh sebab itu maka buku seri Bumi manusia ini adalah satu karya yang perlu dibaca oleh bangsa sendiri agar mereka mengetahui sejarah perjuangan kemadagan bangsanya Itu mengharapkan nih waktu aku hadir ya dia menikah di masjid di masjid besar di tempat itu Saya bilang istri nih dapat istri cantik sekali kok bisa ada perempuan yang mau sama dia Saya kenal sama Coki Saya masih ingat kata-kata Coki itu Ini memang kata-kata ini memang selalu saya eget karena ada kurang ajarnya Jadi saya naik motor sama Coki ini Coki bilang begini Is kamu ini kan gak sekolah Kamu harus masuk penjara Kamu sudah kenal Ini Coki ini Saya masih ingat Pak Isu Nah kemudian saya disitu bergaul dengan Bono dan sebagainya Dan Coki juga Dan ini juga Kemudian sampai akhirnya buku peram itu Nah itulah Ini si Bono ini Sama Coki ini katanya dikasih buku, peram Disuruh jual atau bagaimana Katanya kalau buku ini dijual nanti bisa jatuh ini meniterbi Karena memang Nah buku itu yang Warterius itu memang memberikan satu Ajaran pada kita bahwa Ya berjuang itu seperti ini lah Artinya itu Artinya buku itu mempunyai Saya kira itu Selain Ibunda Dan juga itu juga memberikan satu Apa ya katanya Spirit Dan juga Memandu kita dalam perjuangan Nah kemudian Bono ditangkap Saya ditangkap Coki ditangkap itu Tahun Tahun Hidupan 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 Setiap malah saya dire marrow Sama itu Muka dipukuli Kelebihan dari buku peram ini kan Bukan hanya memberikan Inspirasi Tapi juga meneguhkan komitmen gitu E어 Ini karena aku dianggap sebagai ideolog atau intelektual, kenanya lebih tinggi, 9 tahun. Kalau istri 8,5 tahun. Aku 8,5 tahun, si Bono 7 tahun. Jangan terus pindas rakyat yang memisuhi. Jika demikian, kalian seperti membangun bentungan yang bakal jempol, harus menggasak hingga tamatlah kekuasaanmu. Jangan menjajikan pemangun budang penuh bahan mewah dan timbunan bahan makananmu. Jangan salah memilih kaya karena bintang-bintang pangkakmu. Jika demikian, kalian telah melahirkan musuh bagi anak. Kalian telah mengunggap raksasa yang tidur di bawah selimut benang yang palsu. Maka pada saat itulah sejarah akan kembali membacarkan kisah-kisah di bawah yang harus ditolongkan. Saya memutuskan untuk menyatakan peringatan saya sebagai presiden diberikan. Yang menjatuhkan Soekarno itu kan tangan-tangan imperialis. Kalau menjatuhkan harto itu saya hormat. Dibunui, diculiki, ditembaki, dianiaya tanpa senjata. Toh bisa membuat harto terjenggang. Itu satu-satu kejadian dalam sejarah umat manusia. Jangan lupa itu. Ini yang saya tidak mengecilkan bahkan bangga. Ini bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia tidak ada tanda tangan. Sebenarnya kalian kan yang berikan saya ini. Penghargaan Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi. Smith. Ini pengakuan bahwa saya ikut dalam gerakan 98 itu yang menurunkan Soeharto. Agak aneh ya. Kan sebagai ekstapol, orang tahu siapa saya. Mau tidak mau ada yang pasang label di sini nih. PKI atau komunis gitu. Padahal ya anti-Barat, anti-Amerika. Tapi justru pengharganya terima di sini justru dari Barat. Saya anggap diri saya sendiri orang PKI. Saya terima, saya, saya, aduh. Kena saya setuju, saya memang. Tapi saya anggota, mereka yang tidak terima saya. Mereka tidak terima saya. Pernah dalam antusiasme. Karena Soekom-Soekom ini dulu. Wartawan yang komnya ini. Saya saja ngomong, sepenuh, si Isainan Studio ini. Ngumasa pegaya. Apa jawabnya?